Good morning guys, di video kita kali ini kita akan membahas tentang phrasal verb with clothes. Yang pertama, try on, digunakan ketika memakai sesuatu untuk melihat apakah terlihat bagus. For example, he try on an old jacket to see if still can't be used. Dia mencoba jaket tua itu untuk melihat apakah masih bisa digunakan. Yang kedua, put on, digunakan ketika seseorang memakaikan sesuatu pada dirinya sendiri. For example, he put on his coat and then left the house. Dia mengenakan mantelnya dan kemudian meninggalkan rumah. Yang ketiga, trace off, digunakan ketika seseorang memakaikan dirinya. Pada dirinya pakaian formal. For example, here I am, all dressed up and ready to go. Aku di sini, sudah berpakaian rapi dan siap untuk pergi. Yang keempat, take off, digunakan ketika seseorang melepaskan pakaiannya. For example, come in and take off your coat. Kemarilah dan lepaskan mantelmu. Yang kelima, do up, digunakan ketika seseorang diharuskan mengenakan pakaiannya dengan benar. For example, it's cold outside, so do up your coat. Di luar dingin, jadi pakailah mantelmu dengan benar. Yang keenam, throw on, digunakan ketika seseorang memakai pakaiannya dengan cepat atau terburu-buru. For example, he threw on his jacket and rush out. Dia memakai jakatnya dan bergegas keluar. Yang ketujuh, zip off. Digunakan ketika seseorang mengencangkan item pakaiannya dengan resleting. For example, he zip off his jacket before stepping out into the snow. Dia menutup jakatnya sebelum melangkah keluar ke salju. Yang ke delapan, hang out. Digunakan ketika seseorang menjemur pakaiannya di luar. For example, she wash the skirt and hang it out to dry. Dia mencuci rok dan menggantungnya hingga kering. Nah, segitu dulu ya guys video kita kali ini. Semoga bermanfaat. Mr. Bob super seru! Terima kasih telah menonton!